Pengadilan Negeri Baleendah Kabupaten Bandung memfonis 19 tahun penjara terhadap Aditya dalam kasus pembunuhan terhadap mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus. Ya, tapi putusan ini menuai kekecewaan dari anggota keluarga korban yang menganggap fonis hakim tak adil. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baleendah dalam amar putusannya menjatuhkan fonis terhadap terdakwa Aditya dengan hukuman 19 tahun penjara. Terdakwa dinilai terbukti bersalah melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atas tewasnya mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus. Fonis hakim sesuai dengan tutupan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Tapi demikian keputusan hakim langsung menuai protes dan kekecewaan dari anggota keluarga termasuk istri korban yang berharap terdakwa di jelat pasal 340 KUHP dengan hukuman seumur hidup. Keputusan hari ini saya jelas tidak puas. Kenapa Jaksa tadi hanya 338 tidak 340? Karena tadi bukti-bukti sangat sedikit yang diajukan oleh polisi di BAP. Sehingga lemah Jaksa juga menuntutnya di 338. Tapi kalau masuk CCTV mungkin dari awal, HP masuk dari awal, pasti Jaksa pun akan ke 340. Ini sangat... Kasus tewasnya mantan Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus, sempat mengemparkan masyarakat. Peristiwa yang terjadi pada 29 Maret 2023 tersebut bermula ketika terdakwa menyatroni rumah korban di kawasan Bojong Asih, Kabupaten Bandung. Lantaran ke Pergok hendak mencuri, terdakwa kemudian menganiaya korban dan putrinya dengan sebilah golok. Korban sempat dirawat di rumah sakit hampir sebulan lamanya akibat luka bacok. Namun nyawa mantan Ketua KY periode 2018-2020 ini tak tertolong. Ia tutup usia pada 21 April 2023. Terima kasih telah menonton!